Halo, selamat pagi anak-anak, selamat pagi kelompok bermain TKA dan TKB. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss Effie berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap suka cita. Nah teman-teman, sebelum seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita di hari ini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mudah dulu ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita mudah. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun Bapak. Bapak, pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan beri kami suka cita dalam mendengarkan cerita firman ini Tuhan, sehingga kami selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih anak-anak, sudah berdua dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main. Baik, pagi ini cerita firman Tuhan terambil dari Matius 2 ayat 13 sampai 16. Matius 2 ayat 13 sampai 16, penyingkiran ke Mesir. Pergi ke Mesir. Anak-anak, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu, sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Seperti Allah melindungi, Yesus, ia juga mau melindungi dan menjaga kita setiap hari. Tuhan akan menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan akan menjaga kita setiap waktu. Maka kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, teman-teman, anak-anak, kita harus percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan menjaga kita. Nah, sekarang kita tutup dan berdoa ya. Tuhan Yesus, lindungilah kami dari segala bahaya yang mengancam kami dan orang tua kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskalah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Di bumi seperti di surga, berikalah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini, yang mengingatkan kita bahwa kita harus selalu percaya Tuhan selalu beserta kita. Nah, sekarang selamat bermain dan belajar bersama Miss dan Mister yang lain ya. Sampai ketemu untuk firman berikutnya.